Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kreasi Mama Queen. Pada video ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat tulisan ulang tahun menggunakan software CorelDRAW. Mari langsung saja kita simak caranya. Kita buka dulu software CorelDRAW-nya. Lalu pilih New Plank Dokumen. Klik. Untuk tinggi, lebar dan tingginya terserah. Di sini saya ketikkan 500. Tingginya juga 500. Oke. Selanjutnya, pilih Text Tool. Lalu kita ketik Ulang Tahun. Ulang Tahun. Oke. Kemudian klik Fit Tool. Kita ganti modal hurufnya. Lalu untuk ukurannya, kita ubah menjadi 200. Enter. Oke. Sudah nampak tulisannya. Selanjutnya, kita akan memberi Ava Outline Tool. Kita klik Outline Pen. Kita beri ketebalan 70. Sudah 70. Warnanya juga sudah keluar. Kita ganti warna pink. Atau magenta. Oke. Nah, selanjutnya, kita akan menggandakan di tengah-tengah persis. Caranya kita gunakan fungsi Position pada Transformation. Untuk memunculkannya di Arrange Transformation Position. Nah, ini. Pastikan di tengah-tengah sini ya pusatnya. Lalu Apply. Nah, ini sudah jadi dua. Kita undo. Oke. Kita hilangkan Outline Tool-nya. Outline Pen-nya. No Outline. Selanjutnya, kita beri warna. Ketik Fill Tool. Eh, sorry. Klik Fill Tool. Kita pilih Pattern Fill. Nah, tampil seperti ini. Pilih bintang. Lalu untuk Front-nya, kita ganti warna kuning. Oke. Nah, sudah jadi. Sudah kelihatan. Untuk memberi efek bayangannya. Pilih Blend Tool. Lalu pilih Drop Shadow. Oke. Selanjutnya, klik di tengah-tengah tulisan. Drag sedikit saja. Lalu lepas. Oke. Sudah jadi. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.